Kamu tuh beneran mau balik ke Jakarta? Kang Pedro... San, kalau Pebri tetap kamu anggap sangat layak untuk diperjuangkan, ya perjuangkan artulan. Hai, saya Sutan Sima Tupang, mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron dunia terbalik di channel Youtube RTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komen-nya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron dunia terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Kamu tetap ingat sama Pebri kan? Kalau saran saya mah, kamu tes selesaikan dulu skripsi kamu. Kalau sudah selesai, nah baru balik ke Jakarta. ikut. sidang ya namanya. Nah, kalau sudah lulus, kamu tuh baru balik lagi kesini. Kejar Pebri. Ya, itu mah terserah kamu aja. Saya cuma kasih saran. Sudah, saya te, mau beres-beres, mau ngidor dulu. La mission, ga namanya. Pernah, ga namanya. Neng, kamu liat kan semalam bapak kamu udah berusaha untuk menahan emosinya. Lagian bapak kenapa pake emosi sih aneh. Febri juga semalam udah bingung mau pulang naik apa. Ya Pak Madi kan nawarin Febri buat barleng ya Febri tolak. Tapi begitu Erlan datang Febri seneng aja. Iya tapi kan bapak kamu mikirnya beda. Ya Allah bapak. Neng, dimana-mana seorang bapak anak perempuannya itu tetep anaknya yang masih kecil. Kamu diantar bapak kamu ya. Pasti sepanjang jalan Febri dinasehatin ini Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan mau balik ke Jakarta. Kang Pedro. Tuhan. Kalau Febri tetep kamu anggap sangat layak untuk diperjuangkan, ya perjuangkan Artulan. Iya Kang Pedro. Pak dosen juga pernah bilang begitu. Kang Tatang? Iya. Banyak nasihat yang saya dapatkan dari pak dosen. Semua harus diperjuangkan. Tetep perjuangkan Febri. Mampak. Halo. Proponi? Jika. Tuhan. Pilihan. Cukgu. Tidak. 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 Setel. Pak, Ibu Teh kemana? Tari Teh, Ibu kamu keluar. Pas bapak tanya mau kemana, dia bilangnya mau ke depan katanya. Udah, gitu aja. Bibi langsung telepon Ciko. Tidak usah datang ke rumah Pak RT Dadang lagi. Nantikan. Cikgu. Bibi, kenapa? Ayo, Pak. Kamu nyari siapa tadi, celingak-celingk begitu? Nggak cari siapa-siapa, Pak. Ayo. Ayo. Bibi Narsi kerja sama saya lagi? Mabuk. Saya Teh nggak mau merepotkan, Ibu. Saya nggak repot. Tapi nanti, Ibu. Insya Allah saya ada uang buat bayar gaji, Bibi Narsi. Pokoknya, Bibi Narsi nggak boleh berangkat jadi TKW. Nggak boleh kecibulan juga. Bibi Narsi. Bibi Narsi. Bibi Narsi. Saya seneng. Ibu mau terima saya kerja lagi. Tapi nanti... Bibi Narsi. Saat Allah ada, Bibi Narsi. Bang Ujang. Iya, ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ambil sampah dulu, Bi. Kak Anda, terus saya harus apa? Terserah, Bibi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampah! Ah! Ujang datang ciraus bersih! Kak Anda! Jangan dulu pergi atau kakak-kakak. Ya Allah, Ibu Ma. Sebel, ah! Sebel! Deni? Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masih di sini? Iya, Bu. Jauh di jalan. Gak usah nungguin Debbie. Enggak, Bu. Denetanya gak nungguin Debbie. Jauh di jalan kalau gitu, Ma. Assalamualaikum. 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 En! Ya, Bu. Jangan-jangan Jennifer udah berangkat. Assalamualaikum. Acing sama Iday pula? Iya, Pak Ustadz. Hmm. Jainab sudah bicara sama Antin? Saya kurang memperhatikan, Pak Ustadz. Tapi semalem, Cek Jainab ngobrolnya sama Cek Iko. Janganan. 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 Liberti.